mau membuat proposal penelitian ya kita memikirkan juga kalau ini dipublikasikan kira-kira laku atau enggak bahasanya pasaran seperti itu laku atau enggak kemudian hindari juga data yang sudah lampau dan tidak ada di jamannya lagi misalnya kita penelitian tahun 2008 kita simpen-simpen tuh besok ajalah publishnya ya ini nanti kalau sudah sampai tahun 2010 tahun 2012 sudah enggak istilahnya seorang editor akan menerima juga akan mempertimbangkan ini sudah tahun 2012 kenapa tahun 2008 penelitian selesai baru dipublikasikan gitu ada apa gitu ya malah akan timbul pertanyaan-pertanyaan lagi kemudian duplikasi dari pekerjaan sebelumnya atau scaling up ini juga sering kita temui jadi misalnya kemarin baru kita ambil 20 pasien sudah bisa publikasi karena untuk syarat lulus sekarang proyeknya saya teruskan saya ambil 100 pasien mau saya publikasi lagi dengan data yang hampir sama kemudian dengan pembahasan analisis yang hampir sama ya nanti kita akan tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru dari situ ya kemudian kesimpulan yang tidak tepat atau tidak dapat dihubungkan dengan aplikasi ya aplikasi itu dunia kehidupan sehari-hari ya atau tidak sesuai dengan jurnal scope nah ini tadi sebenarnya jurnal milik UNS farmasi UNS ini bunyinya sudah kelihatan banget ya jurnal of pharmaceutical science and clinical research berarti scope yang ada di dalamnya adalah ilmu-ilmu kefarmasian ya yang ada biologi farmasi ada kimia farmasi kemudian ada juga pharmaceutical atau teknologi farmasi dan kemudian ditambah dengan clinical research jadi itu scope nya nah bapak ibu kalau mau mengirim artikel-artikel ke jurnal GPI saya suka kalau menyebutkan keteringsut-teringsut GPSCR gitu ya nah itu mesti harus masuk ke sana scope nya kemudian kita mulai dari saya selalu mulai dari depan yaitu bagaimana untuk menuliskan good and strong manuskrip ya jadi kita bedakan dua mana yang good dan mana yang strong good itu seperti apa atau good itu bagus editor menilai bagus kalau apa bermanfaat menarik kalau nggak percaya tanya saja sama Bu Dinar dan Pak Sabtono mesti mereka akan melihat artikel tersebut bermanfaat atau nggak ya menarik atau nggak jalan-jalan ini hanya pengulangan dari yang kemarin-kemarin cuman beda aja beda apanya beda rumah sakit atau beda apa gitu ya nah dengan bermanfaat dan menarik itu ya itu sudah muncul suatu nilai tersendiri yang kita sebut dengan nama scientific merit kemudian tampilannya menarik ya tampilan menarik itu kalau kita memperlihatkan gambar kalau kita memperlihatkan tabel itu terbaca gambar dan tabelnya tanpa kita harus membaca teksnya nah Bapak Ibu kalau dalam hal seperti ini kita nggak bisa bekerja sendiri mesti harus menanyakan dengan kolega kita nah kemudian dikatakan sebagai suatu artikel yang strong itu kalau jelas ada kebaruan bukan berarti setiap artikel ada harus ada kebaruan itu terserah editor jurnalnya ya tapi ketika Anda mempunyai kebaruan yang ditampilkan maka itu ada sesuatu yang strong ya kemudian jelas bermanfaat menarik kembali lagi ke atas konstruksi dan presentasi logis dan jelas jadi bagaimana kita menata datanya bagaimana kita menampilkan datanya kemudian bagaimana kita membahas itu logis dan jelas kemudian yang apa namanya yang perlu Bapak Ibu perhatikan editor dan reviewer dapat menangkap scientific meritnya kebermanfaatan dan kemenarikannya yaitu dengan mudah jadi jangan berbelit-belit kita membuat artikel jangan kesimpulannya A kemudian kesimpulannya B atau tujuannya B kesimpulannya A itu artinya Anda tidak mempermudah pekerjaan editor atau reviewer ya nanti kalau mereka emosi bisa dibuang itu nanti artikelnya nah kemudian struktur artikel secara umum ya judul atau title kemudian authorship authorship itu penulis ya siapa saja yang berhak menjadi penulis siapa saja yang berhak menjadi penulis korespondensi ya itu juga ada aturannya kemudian penulisan abstrak kata kunci pendahuluan saya kira tadi Bapak Ibu sebagian besar sudah mengenal ya sudah ada yang bisa menulis pendahuluan atau introduction atau background tujuan metode hasil dan pembahasan kadang-kadang hasil dan pembahasan ini dipisah Bapak Ibu saya lebih suka kalau membuat artikel itu hasil dan pembahasan dipisah supaya tidak tertipu oleh diri sendiri karena kalau hasil dan pembahasan itu digabung kadang-kadang kita kok sudah banyak ya ternyata belum membahas sesuatu ya ternyata kita baru cerita tentang hasil saja tapi belum membahas jadi kita buat saja hasil dan pembahasan itu terpisah supaya enggak tertipu oleh pekerjaan sendiri kemudian kesimpulan ya dan kemudian daftar pustaka dan ada struktur-struktur tambahan yang itu juga penting acknowledgement atau ucapan terima kasih dukungan dana konflik kepentingan kemudian ada beberapa jurnal juga yang mensyaratkan adanya author contribution ya apa saja kontribusi misalnya authornya ada 12 jangan-jangan ada author hantu nih atau host author ya jadi dia cuma pengen naik pangkat aja tapi enggak nulis misalnya atau enggak merevisi atau enggak memberi kontribusi apapun ya maka ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu biasanya editor atau jurnal itu minta juga author contribution nah kalau urutan penulisan berdasarkan pengalaman saya boleh nanti sharing dengan Pak Satona atau Budinar atau dengan Bapak Ibu yang lain saya selalu memulai penulisan artikel itu dari tabel dan kemudian dari gambar saya saya mulai dari itu dulu saya tidak pernah memulai dari judul dan abstrak ya judul itu bisa ganti pindah artikel bisa ganti pindah abstrak apalagi pindah jurnal jurnal A ditolak bisa ganti pindah ke jurnal B abstraknya berubah lagi harus kita buat lagi yang baru ya kadang-kadang judul itu bisa berubah maka yang kita merasa bahwa merupakan inti atau merupakan otak dari satu artikel itu adalah data Anda punya data apa dan bagaimana Anda mau menampilkan maka pertama yang kita buat itu adalah tampilan data terlebih dahulu ya nah tampilan data Anda harus menyesuaikan dengan jurnal yang Anda tuju ya bagaimana penulisan tabelnya bagaimana penulisan gambarnya ada yang minta gambarnya harus ada dalam bentuk apa JPG ada yang minta dalam bentuk PDF ada yang minta kilobitnya berapa ya ada yang meminta tidak mau berwarna dan seterusnya ya jadi ini fleksibel sekali Bapak Ibu oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau menulis itu siapkan satu file di mana itu file original ya file original di mana file original itu tidak akan diubah-ubah jadi kalau Bapak Ibu menulis mau dikirim ke JPS JPS CR siapkan file baru lagi file untuk JPS CR tolak gitu ya siapkan file baru lagi misalnya mau dikirim ke farmasi UAD farmasiana siapkan file baru lagi untuk farmasiana jangan pernah mengganggu atau mengedit file yang ada di original ya biarkan original itu apa adanya nah kalau kita mau apa namanya mengedit-edit atau menyesuaikan kita harus buat file yang baru kemudian setelah itu baru kita menulis hasil Bapak Ibu menulis hasil kemudian pembahasan baru kemudian metode ya naik lagi ke atas tulis conclusion ya dan kemudian introduction baru yang paling terakhir sendiri adalah title abstract ya dan setelah itu kita menuliskan yang struktur-struktur tambahan seperti acknowledgement dan lain-lain saya masuk mulai penjelasan per item ya tabel dan gambar itu tadi sudah saya jelaskan informatif tidak terlalu banyak komponen-komponen kemudian harus ada penjelasan atau orang bilang di situ legend ya judul gambar dan judul tabel jelas dan diacu dalam kalimat sebelumnya nah mohon ini Bapak Ibu kadang-kadang kita nampilkan gambar nampilkan tabel tapi tidak ada kalimat sebelumnya ya misalnya di situ cukup diacu saja karakteristik pasien atau demografi pasien kami tampilkan dalam tabel satu atau tabel satu menjelaskan tentang ini gambar dua menjelaskan tentang itu harus ada kalimat sebelumnya jangan istilahnya langsung tahu-tahu datang gambar datang tabel ya tanpa ada penjelasan apapun nah kemudian ini tadi pesan saya ya apabila lepas dari artikel maka gambar atau tabel itu harus bisa dipahami maka Bapak Ibu harus membuat seinformatif mungkin baik itu dari legendnya maupun dari judulnya ya kemudian jangan terlalu banyak warna jangan terlalu banyak juga motif kan biasanya kalau tabel itu ada motif adek-adek bintang-bintang polkadot gitu ya nah kita buat yang sesimpel mungkin dan semenarik mungkin itu tabel dan gambar nah tentu saja kalau di bidang kefarmasian saya paham ya tabel itu paling seperti itu gambar paling yang dimunculkan misalnya sel gitu ya atau gambar hasil apa elusidasi atau apa seperti itu nah kalau nanti masuk ke bidang teknik harus ada gambar tanah harus ada gambar apa itu nanti sudah expertnya sendirilah saya tidak bisa menjawab kalau Anda menanyakan itu nah kemudian setelah itu masuk ke hasil dan pembahasan ya kembali lagi ke tadi pisah dulu hasil dan pembahasan ya pada original file Anda jadi hasil itu setiap kali menulis tabel atau setiap kali membuat gambar itu di bawahnya diceritakan tapi adek-adek Bapak Ibu jangan menceritakan semua isi tabel biasanya terus nanti pada latah tabel itu isinya karakteristik demografi misalnya umur jenis kelamin tingkat pendidikan dan apa dan apa dan apa ada sepuluh karakteristik diceritakan semua no enggak seperti itu ya ceritakan mana yang paling mempengaruhi total hasil penelitian ya misalnya jenis kelamin ini mempengaruhi banget ceritakan ya atau yang presentasinya tidak wajar ya dan bisa diacu dan ada pembahasan yang mendukung ya jangan semuanya diceritakan cerita itu nanti akan membosankan sekali jenis kelamin perempuan sekian persen laki-laki sekian persen kemudian tingkat pendidikan sekian persen ya tidak tidak seperti itu Bapak Ibu hanya perlu kita pilih mana yang paling signifikan mana yang paling bagus ya atau mungkin yang kontra dengan penelitian sebelumnya misal penelitian sebelumnya laki-laki lebih banyak mengalami kanker apa nah ternyata ini banyak ditemukan pada wanita tidak seperti penelitian dengan yang sebelumnya dilakukan oleh siapa gitu ya jadi kita side-nya atau sense pembahasannya harus tajam ketika kita mau menceritakan hasil maka kita otomatis pikirannya sudah harus tergiring ke pembahasan apa yang mau dibahas itu yang ditampilkan di hasil ya oke kemudian itu untuk hasil ya kemudian setelah itu saya sarankan tadi bahwa hasil dan pembahasan dipisah terlebih dahulu ya kalau nanti mau digabung tinggal gampang lah tapi yang penting dipisah terlebih dahulu pembahasan awalnya di awali dengan kesimpulan secara umum kalimat-kalimat awal itu adalah kesimpulan secara umum ya jadi penelitian ini mendapatkan hasil seperti ini ya hal itu dapat dilihat dari misalnya nah baru kita bahas satu persatu ya nah itu artinya kesimpulannya secara umum kemudian setelah itu dikerujutkan lagi dengan nanti di akhir dari pembahasan nah kemudian pada saat membahas bapak ibu di selalu harus memberikan perbandingan dengan hasil-hasil sebelumnya ya karena apa karena atau kebaruannya itu dimunculkan ya karena kalau kita tidak membahas perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya itu editor bisa tidak tertarik atau reviewer tidak tertarik ah ini toh sama dengan hasil sebelumnya terus bedanya apa kenapa kok beda gitu ya ya taruhlah sama tapi bapak ibu ada sesuatu yang lain lah hasil penelitian saya sama dengan penelitian sebelumnya namun ada variable lain yang mempengaruhi misalnya seperti itu ya nah pada saat pembahasan bapak ibu harus selalu menggunakan citasi terutama pada saat mendukung novelty-novelty atau kebaruan-kebaruannya di akhir pembahasan pada saat kita mau mengerucut ya kita jangan lupa menambahkan keterbatasan penelitian kita kemudian kelebihan penelitian kita dibanding penelitian sebelumnya namun kelebihan penelitian ini digunakan untuk membuat conclusion ya jadi kelebihan penelitian yang akan kita masukkan yang dimasukkan dalam pembahasan di bagian akhir itu digunakan untuk membuat keputusan ya nah kemudian metode-metode itu menurut saya adalah hal yang paling mudah tapi ternyata bapak ibu ada yang menulis tadi bahwa metode itu yang susah kenapa metode itu paling mudah ya karena kita menulis apa adanya yang kita lakukan ya kan kita melakukan ekstra kita tulis ekstra kita melakukan PCR misalnya kita tulis PCR ya tidak ada sesuatu yang dilakukan di luar dituliskan di luar yang kita lakukan bahkan kalau misalnya bapak ibu pada prosedur penelitiannya itu mengacu pada penelitian sebelumnya cukup disitu ditulis saja bahwa prosedur penelitian yang saya lakukan mengacu pada penelitian ini jadi tidak usah ditulis lengkap ya hanya mungkin ada penggantian sedikit di bagian apa itu ditambahkan ya nah hati-hati plagiarisme metode karena kadang-kadang seperti ini terutama bapak ibu dosen ya kalau mahasiswa saya kira tidak bapak ibu dosen punya proyek besar ya bapak ibu dosen punya proyek besar kemudian dibagi-bagi menjadi empat proyek kecil ya dimana metodenya hampir sama ya nah hati-hati kalau menulis artikel jangan sampai metodenya itu dituliskan kembali dari empat artikel yang dihasilkan dari empat apa empat proyek kecil itu ya jangan sampai metodenya yang dituliskan sama kalimatnya itu bisa menjadi self-autoplagiarism ya karena saling mencontoh satu sama lain gitu nah kemudian sudah selesai semua bapak ibu ya baru kemudian harusnya ada conclusion ini tadi ya kemudian masuk ke pendahuluan dan tujuan ya apa yang ada di bagian pendahuluan latar belakang jelas kenapa kok bapak ibu nulis latar belakang ini sebenarnya gampang bapak ibu pendahuluan ini buka aja proposal kita karena mestinya pendahuluan ini sudah ada sejak bapak ibu menulis proposal kan jadi kita lihat kemudian kita lihat lagi sedikit literatur yang baru mungkin ada yang baru kan proposal kita mungkin kita tulis enam bulan yang lalu ya ada yang baru atau enggak ya jadi seperti pendahuluan kemanfaatan urgensi data statistik tujuan itu sebenarnya bisa kita lihat dari proposal kita malah justru ini munculnya adalah dari apa namanya dulu-dulu perlu dipikirkannya sebenarnya dulu-dulu pada saat kita mau membuat proposal gitu ya jadi sebenarnya kalau kita sudah proposal itu kita buat secara optimal maka pekerjaan untuk membuat artikel itu enak sekali tinggal nanti bapak ibu oh dulu saya nulis ini di proposal saya mau cari tahun terbaru ah yang saya tulis ini tahun 2000 sekarang tahun 2020 ya misalnya yang saya tulis saya ambil dari tahun 2017 saya cek lagi ah di pubmed misalnya ada enggak yang tahun 2018 ada enggak yang tahun 2019 jadi enak sekali bapak ibu kalau misalnya kita sudah mempunyai menuliskan semua ini di proposal ya urgensi jelas apa kenapa bapak ibu menulis apa meneliti ini kenapa bapak ibu menulis ini apa urgensinya sekarang yang urgensi covid semua penelitian tentang covid dinilai urgen gitu ya dari A sampai Z gitu nah padahal sekarang kondisi Indonesia bukan hanya covid saja misalnya ya adalah dari bidang kesehatan demam berdarah naik lagi gitu ya misalnya seperti itu nah itu juga perlu diwaspadai juga ya kemudian di akhir dari pendahuluan kita masukkan di situ ada tujuan ya tujuan dari artikel ini apa tujuan dari penelitian ini apa gitu ya jadi sebenarnya pendahuluan dan tujuan ini sudah ini sekali sudah sudah sekali difikirkan dulu pada saat menulis proposal nah sebenarnya bapak ibu yang susah itu adalah menulis judul dan abstrak ya kenapa saya katakan susah ya menurut saya judul dan abstrak itu paling susah ya nanti kita lihat ya tapi sebelum bapak ibu menulis judul dan menulis abstrak lebih baik bapak ibu cari-cari dulu ya judul-judul sejenis bentuknya seperti apa kenapa seperti itu supaya dalam pikiran kita itu ada mapping bahwa penelitian yang sejenis dengan saya itu sudah ditulis dengan berbagai gaya judul ya bapak ibu mau meniru ya atau bapak ibu mau membuat ciri khas judul yang baru kalau bapak ibu meniru ya reviewer editor akan berpikir dua kali tiga kali lah sudah pernah ada judul seperti ini di negara ini gitu ya tapi kalau bapak ibu menulis judul yang baru maka sudah menarik sedikit mencuri sedikit perhatian dari para penulis dari para editor atau reviewer ya jadi sebelum menulis judul dan abstrak ya kita bisa serjeng dulu penelitian kita yang sejenis itu seperti apa kemudian boleh juga selain dari judulnya melihat berapa kali disitasi bagaimana bisa lihat itu dimana ya nanti mungkin Pak Sabtono bisa memberi informasi kalau artikel kita dimuat di skopus ya mungkin kita bisa lihat di skopus ya berapa kali disitasi siapa yang mensitasi siapa yang disitasi nah bapak ibu kenapa seperti itu karena kita akan melihat seberapa keren bahasa anak mudanya kayak gitu seberapa keren sih seberapa martabat jatuh judul gitu ya jadi siapa yang mensitasi aduh yang mensitasi ternyata profesor dari Oxford University wah keren gitu ya siapa yang disitasi oh yang disitasi ternyata mahasiswa S2 atau mahasiswa dari UNS gitu ya nah itu kan sudah berarti bagus sekali judulnya gitu ya atau isinya gitu ya nah kita bisa melihat sampai di sana kita bisa jadi nulis judul sampai dan abstrak itu enggak hanya copy paste dari proposal aja ya tapi kita justru mau membuat penampilan artikel kita menarik itu di sini ada request dari bu mbak dinar sebentar saya utak-utaknya dulu di on kan gimana bu maksudnya saya enggak paham video setting bu dia mungkin bisa saya bantu jadi videonya bu dia itu tidak muncul video yang ada video screen atau video muka saya wajah bu dia oh ya berarti screennya muncul kan screennya muncul ya ya udah oh saya kira gimana-gimana oh inilah itu tadi oke tapi sudah mau selesai pak sudah kelihatan sudah tadi saya tanya ini tau sama pak Sabtono ini ada tulisan kayak gini gitu ya baik ya oh ya jadi saya grogi kalau videonya keluar baik kita lanjut ya sebelum menulis judul dan abstrak nah itu tadi kalau kita bisa melihat yang mensitasi artikel dengan judul ini ternyata orang-orang keren gitu ya atau yang mensitasi misalnya mahasiswa ya jadi kita bisa membuat gambaran lah dengan melihat judul kemudian berapa kali disitasi kemudian siapa saja yang mensitasi saya juga sering melihat artikel saya itu yang diskopus itu yang paling banyak mana tau yang disitasi yang mensitasi siapa saja tau oh ternyata yang banyak mensitasi artikel kita itu mahasiswa-mahasiswa S3 oh jadi mereka menggunakan artikel saya sebagai panduan untuk nulis misalnya seperti itu ya nah kemudian nah ketika kita akan menulis judul kita buat checklist ya ada kebaruan enggak dari judul itu kebaruannya bukan kebaruan bukan kebaruan dari artikel yang tadi kita bicarakan ya kebaruan judul kata-katanya kalimatnya kemudian menarik enggak nah urusan menarik atau enggak kita harus serahkan kepada kolega kita teman kita misalnya saya mau menulis judul ini gitu ya hubungan antara A dengan B kemudian saya tanya sama Mbak Budinar Budinar ini menarik enggak toh judul kayak gini Budinar akan memberikan masukan itu udah banyak Mbak hubungan ini sama ini gitu ya bisa enggak dibuat judul lain misalnya seperti itu jadi itu harus kita tanyakan dengan kolega kita atau kalau mahasiswa ya dikonsultasikan dengan dosennya kemudian ada hot topic enggak yang muncul di situ ya kemudian muncul enggak new solutions-nya ini judul ya jangan jangan pikirkan artikel ya kemudian siap enggak untuk publikasinya nah kalau misalnya judul itu sudah memuat itu dengan isi yang Anda tampilkan tadi maka silakan apa lanjut untuk publikasi ya itu untuk bagian judul kemudian kita jangan meninggalkan author guide ya atau author information ya ini adalah petunjuk atau informasi yang harus diikuti oleh para penulis ya nah biasanya nanti boleh dikonfirmasi oleh Pak Santono sebagai editor in chief ya biasanya editor atau reviewer itu malas membaca kenapa sudah di luar ruang lingkup di luar skop kemudian format tidak sesuai kelihatan sepintas aja kok gambarnya seperti ini enggak ngikut di format jurnalnya gitu ya kemudian reviewer yang disarankan juga tidak sesuai kadang-kadang kita juga diminta untuk memasukkan reviewer yang disarankan nah hati-hati ketika kita diminta untuk menuliskan reviewer yang disarankan kita harus benar-benar memilih reviewer yang memang publikasinya sejalan dengan publikasi kita ya kemudian respond reviewer kurang tata bahasa kemudian struktur tidak sistematis ya ini adalah masalah-masalah yang biasanya ditolak hanya melihat dari kulitnya saja Bapak Ibu ya jadi ini yang menimbulkan editor atau reviewer malas membaca nah kemudian kita masuk ke authorship atau tata cara penentuan penulis ya siapa saja yang bisa menjadi penulis yaitu adalah mereka-mereka yang berkontribusi dalam membuat konsep merancang mengumpulkan data analisis data menginterpretasi data kemudian itu membuat draft artikel merevisi memberikan persetujuan akhir atau big bosnya ya dan orang yang ikut serta dalam semua aspek penelitian kalau misalnya penelitian itu disponsori oleh suatu institusi tertentu ya di luar poin-poin 1234 ini dimasukkan dalam acknowledgement atau ucapan terima kasih nah kembali lagi ke judul abstrak kata kunci itu syaratnya adalah mudah diindeks mudah di search ya nah ini yang saya tekankan tadi harus ada first impression harus ada apa ya kesan yang menarik editor dan reviewer untuk dibaca ini baru judul abstrak dan kata kunci saja belum masuk ke dalam nah karena kalau misalnya bapak ibu semua menuliskan judul dan abstrak itu sembarangan ya itu kemungkinan juga nanti editor kalau tidak tertarik langsung dibuang gitu saja tanpa melihat isinya kok judulnya seperti ini sudah banyak lihat abstraknya abstraknya juga seperti ini sudah banyak juga ya sudah langsung diputuskan untuk tidak menerima review reviewer juga seperti itu kayaknya yang kayak gini kayak gini sudah sering gitu ya nah dia sudah enggak tertarik lagi untuk melihat yang seperti itu gitu ya sehingga kita yang perlu kita tekankan dalam pikiran kita adalah bahwa keputusan editor dan reviewer itu sangat tergantung pada judul dan artikel kemudian judul ya disini tadi sudah saya jelaskan sedikit kalimat singkat menggambarkan isi artikel kemudian kita siapkan juga yang namanya judul pendek atau short title atau running title karena kadang-kadang jurnal itu ada yang minta juga mohon dituliskan short title nya atau running title ya untuk ditulis di publikasi yang online misalnya seperti itu ya nah ini ada jenis-jenis yang lain misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan selain yang tadi ya sudah masuk permasalahan atau belum subyeknya sudah jelas atau belum ambiguisness ya kemudian hindari singkatan kata dan kemudian menarik abstrak ya ini adalah kunci apakah artikel akan dibuang atau tidak jadi hati-hati Bapak Ibu kalau kita tidak bisa menulis abstrak yang menarik ya sudah meskipun isinya bagus ada novelty yang luar biasa abstraknya biasa saja yaitu hati-hati ya harus ada important findings nya kemudian apa kata-kata jumlah kata itu biasanya sekitar 250 atau 300 atau tergantung dari apa outer guideline yang ada di masing-masing jurnalnya harus dibaca setiap mau submit Bapak Ibu beda jurnal beda guideline juga kemudian ini semacam advertisement untuk manuskrip kita ya maka jika abstrak menarik reader akan membaca full paper dan ini berlaku juga untuk editor dan reviewer kemudian yang harus kita tampilkan di sini apa aspek kritis dari manuskrip kita dari aspek-aspek lain yang biasanya dimunculkan dengan judul atau topik serupa strukturnya hampir sama dengan struktur artikel ya secara penuh ada background ada objektif ya ini mestinya adalah ilmu-ilmu yang sekarang muncul ya jangan yang dulu-dulu kemudian metodenya yang saya perlu jelaskan di sini Bapak Ibu menuliskan metode menuliskan apa background objektif dan yang lain-lain jangan kopas dari artikel yang sudah ada ya dari artikel yang dari full-full textnya nanti kelihatan banget Bapak Ibu harus nulis sendiri ya supaya itu lebih menarik buat kalimat sendiri demikian juga dengan hasil hasil jangan kopas dari full artikelnya ya hasil yang mind findings aja yang kira-kira bisa mempengaruhi kesimpulan ya maka kita dalam menjelaskan di pembahasan itu juga mana yang penjelasan yang akan mengarah ke kesimpulan tadi sudah saya jelaskan nah kemudian kesimpulan itu adalah brief summary of the manuscript content and implication dan implikasinya ya bagaimana pelaksanaannya di lapangan nah hati-hati Bapak Ibu di sini jangan ada yang kopas dari full artikel ya sekali lagi saya tekankan kesimpulan juga jangan kopas buat kesimpulan dalam bahasa yang mudah dibahami dan dibaca dan menampilkan apa namanya hasil yang kritis nah ini sepele nih Bapak Ibu kata kunci atau keywords ini biasanya paling eh udah lah paling kayak gitu kayak gitu ambil dari judul ya nah hati-hati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen artikelnya disitasi oleh banyak orang maka artikel itu harus memunculkan keywords yang mudah kehin ya mudah kehin mudah diambil ya mudah diekstrak sehingga Bapak Ibu sebelum menuliskan keywords untuk artikel kita ya Bapak Ibu perlu searching juga ya untuk artikel-artikel dengan topik penelitian sejenis dengan topik Bapak Ibu keywordsnya apa yang digunakan ya kemudian setelah itu Bapak Ibu coba-coba keywordsnya ya diubah-ubah kalau misalnya seperti ini keywordsnya yang ke screening berapa kalau misalnya yang kehin berapa gitu ya kemudian kalau misalnya dikombinasi lagi keywordsnya seperti ini kira-kira bisa ke ekstrak oleh berapa ya semakin banyak keywords kita dimasukkan dalam satu search ya maka itu semakin banyak kemungkinan disitasi ya jadi nilai citasi kita itu sangat ditentukan oleh keywords ya oleh karena itu hati-hati dalam menulis keywords ya kita coba dulu kita ubah-ubah oke nah ini adalah enam alasan enam alasan editor menolak artikel ya saya tuliskan di situ enam tapi ini hanya tiga yang tergantung pada title and abstract ya jadi hanya dilihat dari title and abstract saja ya di situ tidak sesuai ruang lingkupnya tidak ada nilai kebaruannya dan itu hanya studi awal kalau editor sudah melihat itu dari title and abstract ya sudah itu sudah ditolak ya nah tiga yang lain ada yang apa namanya tidak ada novel ya apa penjelasannya tidak sistematis ya tidak sesuai dengan author instruction ya kemudian itu hanya penelitian yang mengulang ya itu kalau kita sudah masuk ke pembahasan tapi kalau di dalam nah itu kita bisa melihat ada tiga hal saja yang menentukan untuk dilihat dari title and abstract nah ini contoh-contoh Bapak Ibu contoh-contoh judul-judul ya dimana kita sudah enggak pakai lagi nih hubungan atau pengaruh biasanya kan kayak gitu ya atau apalagi gitu ya sering seperti itu nah ini juga saya lihat bukan dari farmasi saja saya lihat dari yang lain juga ya misalnya yang as itu ya diabetes adalah hadiah dari Tuhan ya nah ini contoh yang judul klinis ya merupakan studi kualitatif untuk coping atau penyesuaikan diri dengan stress akibat pasien dia akibat nyakit diabetes pada pasien DM di Indonesia ya masuk ke dengan judul seperti itu tanpa adanya kalau dilihat di dalamnya ya sebenarnya isinya pengaruh penyakit diabetes itu adalah novelty-nya yang dimunculkan dia sebagai antiviral yang poten ya kemudian yang bawah nah sekarang lagi ngetrend nih Bapak Ibu ya penelitian farmasi juga banyak yang seperti ini pakai titik dua jalan ke depan ya nah itu kemudian yang bawahnya dynamic measurement ya pengukuran yang dinamis sekarang baru ngetrend yang seperti itu atau yang paling bawah sendiri how we each emerge ya bagaimana dengan kalimatannya jadi kalau dulu-dulu ada ketentuan jangan pakai kalimatannya jangan pakai tanda tanda apa titik dua ya jangan pakai kalimat yang ambi bukan ambigu kalimat yang istilahnya awam gitu ya ternyata sekarang dinamis sekali judul jurnal itu sekarang malah seperti itu teman-teman teknik sekarang malah judul jurnal itu yang baru ngetrend dua kata tiga kata ya nah itu kemudian nah ini tadi kesimpulannya ternyata disini ya bagaimana strategi jitunya jadi saya hanya bisa menyimpulkan kalau kita mau membuat penulisan kita lebih baik itu memang diawali dari proposal penelitian kalau kita sudah menulis proposal penelitian dengan baik itu artinya sebagian sekitar 50% lah kita sudah bisa membuat kemudian setelah itu kita harus waspada waspada ya dengan jurnal yang dituju author instruction kemudian epic author publication charge ya berapa biaya submissionnya kemudian skopnya ini yang perlu kita perhatikan ini mencari yang free dari epic saja itu bisa sehari dua hari bapak ibu ketika masuk ke masuk melihat jurnalnya itu ya misalnya kita cari dulu yang skopus cari skopus habis itu dilihat q1 nya q2 nya oh oke saya pilih yang q1 habis itu cek dulu q1 nya abal abal atau enggak kita cek dengan author nya kita cek dengan list list predator ya kemudian setelah itu masuk ke jurnalnya kita lihat dulu epic nya oh ternyata ada epic bata lagi ya jangan masuk ke author instruction dulu itu dulu yang dicek ya misalnya jurnal itu kadang-kadang diterbitkan oleh institusi-institusi tertentu yang tidak baik itu memang ada di skopus bapak ibu dan memang ada q2 nya ya tapi kita harus hati-hati kita harus melihat bagaimana kondisi publikasinya dia dari tahun ke tahun ya kita harus cek itu kemudian kita harus banyak baca dari topik-topik yang sejenis untuk melihat apa untuk melihat apa poin yang akan kita tampilkan supaya tidak mengulang apa judul yang sebaiknya kita tampilkan supaya tidak sama juga judulnya kemudian setelah itu selalu ada sesuatu yang ditanamkan di pikiran kita bahwa ditolak itu adalah bukan suatu kendala dan kalau ada adik mau produktif ya atau bapak ibu mau produktif ya saat weekend ya sabtu minggu ya kita anggap weekend disini sabtu minggu gunakan tiga jam perhari untuk menulis artikel ya entah itu mencari jurnal ya atau entah itu apa menulis bagian-bagian artikelnya atau hanya menulis data saja ya nah insyaallah kalau bapak ibu konsisten dengan ini tiga jam perhari pada weekend untuk menulis artikel maka biasanya produktifitas bapak ibu akan terjaga saya kira itu bu pak sapono dan bu dinar pelebihan waktu sedikit ya harusnya 10.15 nah mudah-mudahan bisa diterima ini adalah sedikit pesan dari saya ya bahwa kalau kita hanya membaca maka kita memang menjadi manusia ya manusia utuh ya kemudian kalau dari membaca kita mengikuti conference ya mengikuti conference itu artinya kita siap ya artinya oh dengan mengikuti conference kita mendapat ide-ide baru siap ya nah ketika kita bisa menulis maka kita benar-benar menjadi manusia sejati ya jadi kita juga membaca kita juga melakukan conference ya kita juga menulis jangan sampai ketiga bagian ini hanya berat di satu saja Anda lebih suka conference lah saya lebih suka conference lah daripada menulis atau saya lebih suka baca saja ya nah jadilah manusia sejati yaitu membaca melakukan dan menulis itu last words dari saya pak sapono saya tutup dulu sebelum saya kembalikan ke pak sapono dan dilanjutkan ke pembicaraan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih itu dia atas materinya saya kira sangat membuka wawasan dan juga inspiratif tadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya highlight jadi memang untuk menulis itu bukan suatu proses yang instan ya tapi proses yang berkelanjutan perlu proses latihan dan sebagainya kemudian tadi juga sudah disampaikan secara sangat detail saya kira ya bagaimana untuk menulis yang baik ya per opsi-opsi tadi ya atau per item-item tadi ya dari awal sampai akhir kemudian juga ya ini yang juga harus ditekankan ya untuk terkait publikasi tadi itu bagaimana menulis yang dimaui editor tadi ya jadi memang tiap-tiap saya kira itu penting juga seperti apa tadi ya aspek kebaruan dan sebagainya dan juga mungkin tiap editor atau tiap jurnal mempunyai kebijakan sendiri ya itu yang harus dipahami oleh para penulis ya jadi bagaimana supaya tulisannya tersebut sesuai dengan yang digariskan baik misalnya struktur dan sebagainya kemudian sebelum kita masuk ke materi yang kedua mungkin bisa saya sampaikan bahwa memang tadi sudah ada banyak pertanyaan ya untuk pembicaraan tapi kita tahan dulu pertanyaannya nanti untuk sesi pertanyaan akan kita gabung di sesi terakhir tapi mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya untuk tata tertib jadi untuk pertanyaan mungkin nanti bisa dituliskan selain nama instansi nama panelis yang dituju dan pertanyaan tadi yang untuk Prof dia sudah sekitar 11 pertanyaan tadi ya jadi mohon nanti ditulis nama panelis yang dituju itu bisa melewati room Q&A atau juga raise hand seperti itu kemudian untuk materi tadi ada pertanyaan juga bahwa nanti akan dimuat secara online di Youtube ya jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi materinya seperti itu artinya tidak mungkin tidak mendapatkan materi secara langsung tapi Anda bisa melihat lagi apa namanya tayangan di Youtube yang nanti akan di share setelah acara ini langsung kemudian absen nanti akan dilaksanakannya di akhir dalam bentuk post-test jadi monggo nanti bisa diikuti sampai akhir acara baik untuk materi kedua yaitu adalah Ibu Dinar mungkin bisa saya bacakan untuk CV beliau jadi Ibu Apoteker Dinar Sari S-Farm MSI merupakan staff pengajar di Produk S2 Hermansi sekaligus juga managing editor ya untuk CVSCR beliau saat ini juga kandidat doktor dari Widen University jadi satu alamater ya dengan Prof. Dinar ini kemudian untuk pengalaman penulisan juga sudah sangat tidak diroken lagi ya beliau saat ini memiliki H-Index 5 kemudian Budinar ini ada di bidang metabolomics kemudian juga natural products lip finding herbal medicine dan terkait BSC guided isolation Prof. Dinar nanti akan menyampaikan yang terkait JPSCR jadi bagaimana terkait dan kami dari JPSR sangat menantikan ya mungkin tulisan-tulisan dari Ibu semua dan nanti Dinar bisa menyampaikan seperti apa JPSR skupnya kemudian mungkin selingkung penulisan JPSR itu seperti apa sehingga mungkin bisa memudahkan untuk bisa masuk ke jurnal JPSR monggo Budinar untuk waktu saya kira sama ya 60 menit kami persilakan ya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sahab, Prof. Diyah Mohon izin untuk Menyampaikan materi Yang kedua Kelanjutan dari apa yang sudah Disampaikan oleh Prof. Diyah Cukup Sangat informatif Sekali untuk Utamanya saya Walaupun disini sebagai Managing editor dari CBSJR Tapi saya juga ingin Suatu saat sebagai Wanita gitu ya Bisa seperti Budiah Bisa mencapai Gelar Prof. Diyah Komesor itu adalah Keluarga tertinggi di bagian Dan kolega lainnya Sampaikan disini Kelanjutan dari jika Bapak Ibu Mungkin ada-ada juga Ada-ada mahasiswa yang Telah menyiapkan artikel Ilmiah seperti yang disampaikan Budiah tadi Ada pun struktur artikel Kemudian tadi Kalau Budiah tadi Tipsnya adalah Memulai dari Apa Data gitu ya Punya file original yang tidak diowahi Dimuluh Kemudian dari data Kemudian hasil dan pembahasan Tadi sebelum disampaikan Itu adalah salah satu tips Bagaimana Budiah selama ini bisa Melaju kencang gitu ya Secara karir Dan publikasi juga Tadi yang sudah tidak diragukan lagi Levelnya sudah Internasional Nah kemudian untuk Apa yang akan saya sampaikan Mungkin ini adalah Saya ikut Menyampaikan Bahwa di Prodi S1 Farmasi Kami memiliki jurnal yang Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabtono Bahwa jurnal yang dimiliki oleh Prodi S1 Farmasi Ini dengan judul JPSCR Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research Bahwa volume pertama Baru tahun 2016 Jadi tahun 2020 ini Baru volume kelima Tapi JPSCR Green Atau Kameran 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 Dipi Dengan tahap Sinta 3 Dan sekarang Kami sedang mengajukan Proses akreditasi Untuk menuju Sinta 2 Jadi Walaupun jurnal muda Tetapi Kami ingin Melakukan percepatan Sehingga bisa Bisa mencapai Seperti jurnal-jurnal Yang senior lainnya Mungkin Saya informasikan Bahwa JPSCR ini Seperti yang Seperti judulnya Adalah Jurnal of Pharmaceutical Science and Clinical Research Jurnal of Pharmaceutical Product Evaluation Pharmacology Kemudian Pharmaceutical Analysis Kemudian Natural Product Clinical Research Seperti bidangnya Bu Dia Itu Pharmaco Epidemiology Clinical Farmasi Pharmaco Ekonomi Dan Pharmacovigilance Pada Sebelum Juni 2020 Kami juga Menerima Untuk Pharmaceutical Management Pharmaceutical Social Behavior And Administration Tetapi pada saat ini Karena Kesulitan Untuk Editor Dan Reviewer Jadi Kami Tidak menerima lagi Artikel Yang Untuk Manajemen Farmasi Manajemen Farmasi Farmasi Social Behavior Dan Administrasi Jadi Itu skop yang Jurnal kami Tertapkan Kemudian JPSCR Ini Di Publis 11 Maret Dan kami Dalam Melakukan Seperti yang disampaikan Budaya tadi Nanti ada proses Review Itu Kami juga Berkolaborasi Dengan IAI Ikatan Akontekar Indonesia Kemudian Terbit Kami adalah Dua kali setahun Bulan Maret dan Oktober Sekitar 7-9 Artikel Untuk Sinta 3 Kami Kami juga Terindeks oleh DOJ Direktori Open Access Jurnal Google Scholar Dan Jangan khawatir Bapak Ibu Kami juga Setiap Artikel yang Tergabung dengan Crossred Dan tadi Yang disampaikan Budaya tadi Adalah Bagaimana Memilih Jurnal Salah satu Yang diperhatikan Adalah Artikel Processing Charge Jadi sampai saat ini Kami tidak Memberikan APC Kepada artikel Yang kami Publikasikan Jadi ini adalah Web kami JBSJR Kami di bawah Naungan Jurnal UNS .ac.id Dan Slash JBSJR Jadi Ini tidak Melulu tentang JBSJR Tetapi Saya akan Menyampaikan Siapan untuk Sebelum Submit Artikel Ke dalam Jurnal Yang pertama Adalah Seperti yang Disampaikan Budaya Tadi Cek format Penulisan Atau Autor Guideline Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Dengan Jurnal Yang Dituju Jadi Selama Hampir Lima Tahun Saya Bergelut Dengan Mengolah Mengolah Artikel Nomor pertama Ini Sangat sering Ditabat Mungkin Bisa Saya Berikan Contoh Pada Autor Guideline Di JPSR Secara Dapat Dengan Mudah Bahwa Bisa Dilihat Secara Layout Kami Tidak Menggunakan Dua Kolom Tetapi Satu Kolom Jadi Jika Menerima Artikel Jelas Tidak Membaca Autor Guideline Dari JPSR Begitu Jadi Seperti Yang Budaya Tadi Sampaikan Sangat Penting Sekali Jurnal Apa Yang Dituju Harus Disesuaikan Karena Jika Kalau Tadi Bu Dia Sudah Banyak Pengalaman Jika Autor Guideline Tidak Dipenuhi Langsung Ditolak Jadi Kita Sudah Bekerja Cukup Payah Dan Hanya Dengan Melihat Tidak Sesuai Layout Dengan Apa Yang Diharapkan Editor Bisa Langsung Dili Itu Yang Pertama Tadi Bu Prof Dia Sudah Menyampaikan Jika Ada Kebetulan Bidang Saya Adalah Di Bahan Alam Ada Pernah Pengalaman Saya Submit Ke Jurnal Pito Chemistry Salah Satunya Di Sana Itu Tidak Menerima Artikel Yang Bermain Di Level Ekstrak Jadi Kalau Di Ekstrak Pasti Ditolak Sudah Tertulis Pada Skopnya Kita Maksa Kalik Diterima Jurnal Yang Menjadi Target Kita Harus Pastikan Kemudian Artikel Dipersiapkan Mengikuti Format Yang Sesuai Dengan Autor Guideline Pada Jurnal Yang Tujuh Baik Pendahuluan Metode Metode Penelitian Hasil Pembahasan Simpulan Dan Referensi Sekali lagi Saya Tekankan Autor Guideline Benar-benar Itu Harus Diperhatikan Karena Tadi Secara Layout Kalau Sudah Beda Pasti Jelas Itu Akan Direject Dengan Mudahnya Tidak Perlu Dilanjutkan Ke Review Editor Biasanya Langsung Reject Kemudian Nanti Kalau Layout Sudah Mengikuti Nanti Nanti Akan Di Slide Berikutnya Abstrak Tapi Judul Abstrak Itu Sangat Extremely Important Jadi Nanti Akan Apa-Apa Yang Biasanya Editor Melihat Jadi Kalau Tidak Ada Itu Harus Dihindari Kita Harus Bisa Memenuhi Keinginan Baik Editor Maupun Reviewer Kemudian Dipastikan Isi Dari Masing-masing Bagian Nomor Tiga Tadi Sesuai Dengan Artikel Ilmiah Jurnal Yang Ditujuh Tadi Prof Diyah Juga Sudah Menyampaikan Novelty Atau Kebaruan Itu Sangat Sangat Di Utamakan Apalagi Nanti Pada Saat Pendahuluan Tadi Novelty Itu Apa Dan Itu Nanti Di slide Berikutnya Akan Salah Menjadi Poin Pada Artikel Poin Menentu Untuk Artikel Itu Diterima Atau Tidak Apakah Metode Penelitian Digunakan Sesuai Dengan Permasalahan Untuk Menyelesaikan Tadi Prof Diyah Sudah Menyinggung Kemudian Poin Ketujuh Submission Artikel Yang Sama Belum Pernah Dilakukan Sebelumnya Ke Jurnal Yang Lain Nanti Biasanya Menggunakan Pempenyataan Ini Mungkin Bisa Saya Sampaikan Karena Di Jurnal Kami Beber Berapa Juga Sudah Mengalami Ini Reviewer Memberikan Feedback Kemudian Hasilnya Waktu itu Adalah Revision Required Jadi Ada Minor Revisi Di Sana Dan Dikembalikan Ke Mana Ke Author Juga Sudah Merevisi Dan Mengupload Kembali Revisinya Dan Sudah Artikel Impress Artikel Impress Artinya Sudah Siap Luncur Tinggal Menunggu Waktu Publikasi Dan Ternyata Saya Dikirimi Email Bahwa Artikel Ditarik Karena Sudah Dipublikasi Di Jurnal Yang Lainnya Nah Itu Adalah Catatan Buruk Bagi Autor Tersebut Jelas Autor Tersebut Jurnal Kami Black Please Dan Untungnya Bahwa Artikel Tersebut Belum Dipublish Jika sudah Dipublish Maka Saat Ini Arjuna Dikti Dengan Dengan Fitur Anjani Anjungan Integritas Akademik Itu bisa Dilaporkan Bisa Dilaporkan Dan Nanti Autor Akan Namanya Akan Masuk Ke Anjani Dan Itu Akan Dipublikasikan Karena Saya Pernah Melihat Publikasi Blacklist Autor Yang Melanggar Etika Etika Akademik Integritas Akademik Jadi mohon Jangan Dilakukan Jadi Nanti Menggunakan Form Penyataan Bahwa Artikel Sebut Hanya Disubmit Pada Jurnal Tersebut Jika Tidak Ingin Menarik Berikan Email Kepada Editornya Sehingga Akan Ditarik Sesuai Jalur Yang Berlaku Jadi Tidak Merugikan Kedua Belah Bihar Kemudian Submission File Menggunakan Format Microsoft Word Atau RTF Biasanya Itu yang Digunakan Karena Beberapa Kali Jika Saya Menerima Unggahan Kalau Di Akun Di Online Menggunakan Starting Material Menggunakan PDF Ini Bagaimana Akan Diberikan Komentar Komen Dari Jadi Ini Sederhana Tetapi Mungkin Bisa Jadi Apa Di Ingat Bahwa File Yang Diunggah Itu Dalam Bentuk Word Atau RTF Kemudian Dari Apa Standar Penyuntingan Artikel Artikel Ilmiah Itu Biasanya Adalah Bahasa Salah Satunya Itu Meng Menggunakan Dalam Satu Kalimat Itu Ada Subjek Predikat Objek Dan Keterangan Atau Dalam Bahasa Inggris Subjek Verb Atau Objek Jadi Dalam Satu Kalimat Ada Seperti Itu Jadi Karena Di Dalam Penulisan Bahasa Indonesia Itu Agak Sulit Saya Banyak Sekali Menemukan Dalam Satu Kalimat Itu Sudah Subjek Jadi Memang Walaupun Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Ibu Kita Tetapi Dalam Penulisan Itu Mungkin Setelah Membuat Draft Dicermati Lagi Bahwa Itu Tadi Apa Namanya Penulisan Struktur Penulisan Itu Harus Menulis Harus Baik Harus Standar Jasa Profesional Translator Yang mestinya Itu Berbayang Kemudian Ini Kita Masuk Ke Materi Apa-apa Yang Biasanya Dicermati Oleh Utamanya Editor Dan Reviewer Adalah Tadi Budiah Sudah Menyampaikan Judul Artikel Judul Artikel Tadi Budiah Menyampaikan Singkat Menggambarkan Isi Artikel Tadi Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Kemudian Yang kedua Adalah Autorship Atau Nama Penulis Nama Penulis Ini Tadi Autorship Tadi Sudah Menyampaikan Apa Agak terbesar Budiner Eh Mereka Bisa Mereka Lisnya Harus Apa Mungkin Terlibat Dalam Yang Dituliskan Adalah Kebisaan Kita Kita Tidak Penulisan Last name Itu Tidak Boleh Disingkat Bapak Ibu Last name Tidak Boleh Disingkat Jadi Itu Berlaku Juga Untuk Saya Karena Saya Biasanya Menyingkat Last name Tetapi Karena Terbiasa Apa Terlibat Dalam Pengelolaan Jurnal Jadi Terbiasa Sekarang Last name Saya Tidak Saya Singkat Jadi Kalau Dalam Penulisan Autorship Nanti Last name Jangan Disingkat Kemudian Tidak Perlu Gelar Akademik Jadi Hanya First name Dan Last name Kemudian Ada Correspondensi Corresponding Autor Itu Nanti Diberi Tanda Asterik Dan Itu Nanti Siapa Alamat Email Diberikan Di Susunan Dari Sudul Artikel Kemudian Nanti Juga Abstrak Abstrak Budiya Juga Menyampaikan Bahwa Abstrak Salah Satu Yang Tadi Eye Catching Jadi Yang Apa Yang Menggambarkan Isi Artikel Tapi Penyuntingan Itu Yang Harus Ada Dalam Abstrak Itu Jadi Kami Secara Cepat Saja Artikel Yang Masuk Itu Tidak Sedikit Jadi Secara Sempat Quick Screen Jadi Yang Pertama Itu Adalah Tujuan Mungkin 12 Kalimat Introduction Kemudian Tujuan Di Sana Harus Ada Yang Saya Underline Tujuan Di Sana Harus Ada Explicit Tujuan Dari Pendidikan Ini Metode Ringkasan Hasil Main Finding Sampai Dan Simpulan Jadi Empat Itu Harus Ada Di Dalam Abstrak Jadi Jadi Jika Ada Empat Poin Tersebut Di Dalam As Sekitar 250 Sangat Tergantung Dari Autor Pipeline Dari Jurnal Tersebut Ini Ini Bisa Saya Contohkan Ini Adalah Abstrak Ini Adalah Template Kami Seperti Ini Last Name Tidak Jangan Disingkat Last Name Tidak Disingkat Kemudian Saya Tulis Disini Afiliasi Tidak Berstatus Karena Ada Yang Masuk Ke Saya Itu Mungkin Pada Saat Ini Keterangan Afiliasi Afiliasi Kemudian Tulis Dosen Program Studi Farmasi Atau Mahasiswa Program Pasca Sarjana Itu Ada Yang Seperti Itu Jadi Jangan Karena Afiliasi Tidak Ada Satus Jadi Bukan Tidak Ada Dosen Atau Mahasiswa Di Sana Kemudian Untuk Saya Sampaikan Untuk Nama Siapa Yang Corresponding Author Itu Dituliskan Email Correspondensi Kemudian Ini Saya Ada Contoh Mungkin Abstrak Sangat Sederhana Tetapi Ada Beberapa Yang Saya Menemukan Banyak Yang Tidak Sesuai Tidak Memiliki Empat Komponen Utama Dari Abstrak Jadi Ada Tujuan Jadi Tertulis Secara Jelas Penelitian Ini Bertujuan Karena Kalau Tidak Diterim Secara Jelas Nanti Terpaksa Editor Harus Memberikan Itu Tujuan Kemudian Ada Metode Brief Method Kemudian Main Finding Hasil Itu Harus Ada Dan Ada Simpulan Jadi Jika Empat Komponen Itu Ada Oke Itu Belum Esensinya Belum Esensinya Tetapi Poin Poin Itu Ada Untuk Quick Screen Bisa Dilanjutkan Ke Proses Selanjutnya Kemudian Standar Penyuntingan Yang Selanjutnya Adalah Pendahuluan Pendahuluan Tadi Budia Sudah Menyampaikan Ada Latar Belakang Poin Poin Apa Saja Yang Harus Ada Pada Ada Pada Pendahuluan Yang Pertama Adalah State Of The Art Jadi Adalah Kajian Review Literatur Singkat Penelitian Sebelumnya Yang Sejalan Dengan Penelitian Kita Untuk Menjustifikasi Tadi Budia Jawabnya Novelty Kebaruan Dari Alphiqar Ini Nah Itu State Of The Art Itu Harus Ada Kemudian Gap Analisis Gap Analisis Adalah Pernyataan Kebaruan Kebaruan Riset Ini Dibandingkan Penelitian Sebelumnya Itu Harus Ada Dan Itu Explicitly Stated Harus Disampaikan Jadi Kalau Autor Kan Saya Menulisnya Seperti Ini Kan Mestinya Nanti Membaca Sudah Tahu Kalau Disini Ada Tidak Boleh Jadi Harus Explicitly Stated Gap Analisis Apa Yang Membedakan Penelitian Kita Dengan Terus Adalah Tujuan Penelitian Tuliskan Secara Tertulis Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Ini Adalah Jadi Kalau Kami Menyunting Itu Di Dalam Pendahuluan Minimal Ada Tiga Itu State Of The Art Kemudian Gap Analisis Apa Kebaruan Riset Ini Kemudian Tujuan Penelitian Mungkin Bisa Saya Contohkan Contoh Paragraf Ini adalah Paragraf Terakhir Pendahuluan Jadi Yang tertulis Disini Penelitian Penelitian Sebelumnya Ini Ada State Of Paragraf Sebelumnya Mestinya Menyampaikan Penelitian Sebelumnya Yang Sejalan Para Penelitian Ini Penelitian ini bertujuan mengetahui tujuan dari penelitian ini explicitly stated. Jadi kalau kami di pendahuluan minimal ada tiga ini jika nanti ada hipotesis, jika nanti ada metodologi method yang akan disampaikan silahkan. Tapi poin tiga. Poin ini harus ada di dalam pendahuluan. Kemudian lanjut untuk metode penelitian atau bahan dan metode juga gitu ya tergantung. Tergantung tadi adalah author baik lainnya. Seringkali kami menemukan bahwa tata kerja atau metode penelitian itu tidak ditulis secara jelas. Padahal harapannya dengan metode penelitian yang ditulis dengan jelas detail sehingga jika ada peneliti yang ingin meneruskan atau ingin mengulang penelitian kita itu hasilnya sama. Jadi jangan dianggap bahan ini kan sangat biasa sekali. Kalau namanya ekstraksi pakai menstruasi ya sudah begitu. Nah begitu itu bagaimana? Harus disampaikan walaupun itu apa namanya sudah. Kalau untuk orang yang satu bidang mungkin paham ya. Tetapi ada mungkin dari bidang dia ingin melakukan uji klinik dari ekstrak bahan alam mestinya relatif agak kesulitan untuk untuk menterjemahkan ekstraksi menggunakan maserasi yang tanpa keterangan yang detail. Jadi harus metodologi harus sampaikan secara detail. semua kuantitas dalam satuan yang bagus dan konsisten. Kemudian jika menggunakan bahan kimia dicantumkan secara spesifik. Seandainya saya menggunakan untuk reaksi proses tertentu reaksi kimia menggunakan HCL ditulisnya sumber dari setiap langkah dinyatakan termasuk jumlah ulangan sebutkan citasi jika mengacu ke prosedur yang lain. Jadi kalau seperti tadi Budia sampaikan melakukan PCR mungkin kita mengacu pada risetnya Budia itu bisa disebutkan citasinya jadi tidak perlu ditulis secara panjang lebar. Kemudian ini metode penelit salah yang sering saya temukan juga peralatan utama saja yang diperinci umpamanya melakukan uji spektroskopi menggunakan merek apa gitu-begitu ya jadi yang utama saja tidak sampai pensil beker gelas itu dimasukkan tidak perlu tetapi alat-alat utama saja yang dituliskan dalam bahan dan metode tuliskan secara lengkap lokasi penelitian kalau ini riset dari klinik mungkin ya tuliskan secara lengkap lokasi penelitian jumlah responden ini secara lengkap jadi intinya adalah agar jika peneliti lain ingin mengulang itu bisa dilakukan dengan sama dan menghargai daun siri merah didapatkan dari Gunung Pati Jawa Tengah daun diekstraksi dengan cara digesti menggunakan pelarut akuades kemudian virtatnya diuapkan dengan rotari evaporator nah ini sampai diperoleh ekstra kental daun siri merah jadi ini memang menggambarkan bagaimana cara membuat ekstra tapi kurang detail sehingga apa yang perlu disampaikan diekstraksi dengan digesti digesti pada suhu berapa kemudian menggunakan pelarut nah ini daun siri merah juga berapa gram namanya itu simplicia ini yang kering atau masih basah ini harus diberi informasi kemudian berapa kilo 1 kilo daun siri merah digesti pada suhu mungkin 60 derajat sil menggunakan 2 liter akuades begitu ya jadi harus disampaikan secara detail karena ini nanti itu tadi keberulangan keberulangannya bisa diperoleh kemudian ekstra kental di ekstraksi bertahap menggunakan corong pisah ekstra kentalnya berapa gram pamanya 500 gram gitu menggunakan corong pisah dengan berapa mili pelarut N-hexan dan berapa mili pelarut ethyl acetate gitu ya jadi harus tadi bahan apa metodologi tadi Budhya sampaikan hal yang paling mudah karena itu apa yang kita lakukan jadi apa yang dilakukan disampaikan sedetail mungkin sehingga mudah kalau ada peneliti lain yang ingin mengiru kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan hasil dan pembahasannya di dalam penyuntingan itu adalah ada tiga poin what atau how data itu disaksikan disaksikannya biasanya bukan rodeta bukan data mentah tetapi data yang sudah diolah dalam bentuk tabel atau gambar tadi Budhya juga saya sampaikan diberi keterangan yang lengkap dan mudah dipaham nanti saya contohkan bahwa bagaimana itu gambar tabel itu pasti sudah ada di author guideline jadi mengikuti author guideline saja kemudian why jadi kita pada pembahasan pembahasan ini terlihat adanya kaitan antara hasil dengan konsep dasarnya jadi kita membahas mengapa data kita mungkin menuju tren positif itu harus dibahas dengan konsep dasarnya itu y kemudian what else artinya dibandingkan tadi dibandingkan hasil riset kita dengan yang lainnya or how why and what else itu adalah tiga hal utama yang kami biasanya harus temukan di dalam di dalam hasil dan pembahasan gitu kemudian jika di dalam hasil dan pembahasan ditambahkan disarankan untuk indikasi penelitian baik teoritis ataupun terapan itu silahkan untuk melengkapi pembahasan bisa tapi yang ingin saya bagaimana data itu disajikan kemudian kenapa pembahasan hasil dengan konsep dasar kenapa hasil itu bisa begitu dan membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya apakah sejalan atau malah kontradiktif itu perlu disampaikan kemudian selanjutnya adalah simpulan atau kesimpulan tadi Budia tadi sudah menjelaskan bagaimana kesimpulan itu cukup menjawab masalah lagi jadi itu brief kesimpulan itu singkat saja karena tidak ada pembahasan lagi simpulan dari penulis secara logis dan jujur dan fakta sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf bukan dalam bentuk numbering karena secara layout kalau numbering itu ada anti-space disana jadi prefer itu biasanya adalah dalam bentuk paragraf kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih atau acknowledgement ya nanti sudah sampaikan ada empat empat kategori yang bisa eh tadi di acknowledgement tadi ya sepertinya ada siapa yang harus diberi ucapan terima kasih ini nanti disampaikan kepada pihak-pihak yang pantas ya atau beridana yang membantu penelitian nah ini adalah yang saya garisbawahi bahwasannya jangan berikan ucapan kepada salah satu author itu ada beberapa artikel kami temukan nah ini adalah daftar pusaka tadi juga menyampaikan ini sangat urgent untuk mengetahui novelty atau kebaruan jadi kalau kita mengacu dari jadi di daftar pusaka itu apa kemutakhiran itu salah satu yang diutamakan jadi maksimal adalah 10 tahun terakhir untuk ujukan justifikasi originalitas 10 tahun terakhir jadi mestinya sekarang kita tidak kesulitan kalau untuk karena hasil riset sudah cukup masih kemutakhiran pusaka itu sangat diutamakan kemudian literatur pusaka rujukan utamanya adalah literatur primer itu minimal ada 80% 80% itu adalah literatur primer kemudian jumlah pusaka jumlah pusaka itu biasanya kurang lebih 15 minimal bukan kurang lebih minimal 15 referensi yang relevan dan 80% kalau 15 referensi itu 80% literatur primer itu dari artikel yang mungkin yang relevan itu yang kemudian ini adalah bisa disarankan ini biasanya kami mengharapkan bahwa author itu menggunakan aplikasi manajemen referensi harapannya bagaimana untuk mudah dalam penulisan daftar pusaka jadi kalau mungkin minggu lalu ada juga webinar satu kita adalah menggunakan bagaimana pemanfaatan referensi manager untuk penulisan artikel itu sangat relevan dengan dalam penulisan artikel karena memang sangat disarankan sehingga untuk meminimalkan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang karena kalau membuat datar pusaka itu sangat ada koma sepasi kemudian ada kurung sangat diutamakan dan harus sesuai dengan tadi yang nomor satu telah ditulis secara benar sesuai dengan petunjuk penulisan jurnal pada author guideline yang jurnal yang dituju itu harus sesuai jadi apakah dia mengikuti style apa atau yang lainnya jadi memang harus disesuaikan dengan jurnal yang dituju kemudian kalau untuk yang reference manager ini bisa tidak saya merasa kok sangat enak menggunakan manual monggo tetapi untuk sekarang ini kita bisa menggunakan aplikasi manager yang sangat membantu kemudian salah satu poin yang perlu kita perhatikan dalam yang biasanya editor maupun reviewer perhatikan adalah jangan sampai ada gambar atau tabel yang double jadi saya pernah menerima artikel itu gambar dan tabel itu bisa sampai gambar 10 ternyata setelah saya lihat di satu data diberikan dalam bentuk gambar dan dalam bentuk tabel jadi harus dipilih salah satu jika memang informasinya itu sama jadi jangan sampai ada datanya sama tetapi memberikan dua kemudian jangan sampai ada gambar yang bisa berulang-ulang padahal bisa disajikan dalam dalam satu gambar jadi kalau bisa gambar itu bisa memuat beberapa informasi itu lebih baik jadi jangan gambar satu itu adalah nanti saya tunjukkan jadi ini ada gambar ada satu tabel satu gambar yang bisa memuat lebih dari satu informasi kemudian ini ini pustakanya pustakanya sampai 20 tetapi setelah saya cari di teks itu hampir 50% tidak ada begitu jadi harus dipastikan tapi dia juga sudah menyampaikan pustaka gambar tabel harus diatuh di dalam teks kemudian ini juga ada kesalahan hindari paragraf yang hanya berisi satu hingga dua kalimat jadi ini sederhana tetapi ada beberapa yang satu paragraf isinya hanya dua kalimat itu bisa di inputkan di paragraf sebelum atau sesudahnya ini saya ingin memberikan contoh bahwa ini adalah gambar tabel tabel formula matriks patch ibu proven dengan modifikasi saya tidak melihat kontennya tetapi secara gambar ini secara visual tabel seperti ini tidak diperbolehkan dalam artikel jadi akan setelah melalui proses revisi tampilannya lebih baik menjadi yang ada di gambar bawah dan tadi Prof Diyah juga menyampaikan tabel itu kalau bisa selengkap mungkin memberikan judul tabel atau judul gambar sehingga jika tabel itu atau gambar itu keluar dari teks nya itu masih bisa berbunyi jadi adalah mungkin seperti ini jadi kalau tabel satu ini ini teks kita tidak tahu tetapi dari tabel ini kita bisa lihat ini adalah formulasi matrik patch ibroven dengan si dari siapa dari artikel dari WKR kemudian formula satu ini kan sudah jadi tabel ini kalau keluar dari teksnya itu bisa berbunyi kemudian ini adalah contoh gambar yang ini adalah kalau dilihat sepertinya pur jadi relatif tidak informatif jadi ini kalau digambar itu memang sangat dihindari adanya minor grid lain seperti ini ini harus tidak ada kemudian informasi ini siapa sumbu Y itu artinya kemudian X ini menerangkan apa kemudian judul grafik di atas ini tidak informatif sekali sehingga jika disajikan dalam bentuk seperti ini gambar yang sebelah kanan bahwasannya disini sangat informatif dibawah ini adalah waktu sumbu Y ini adalah yang disebelah kiri adalah monster kenten dalam persen kemudian yang sumbu Y sebelah kanan adalah loss on drying dalam persen juga jadi memang secara tampilan juga secara visual akan lebih lebih enak dilihat itu pada gambar yang kanan kemudian judulnya pun juga profil perubahan loss on drying and moisture content dengan pemanahan pada 60 derajat jadi lebih informatif ini gambar dan tabel seperti ini yang sebaiknya di jadi apa di yang ditaruh di dalam graph artikel atau graph manuskrip yang kita akan submit kemudian jika itu semua sudah dicermati ya harapan terima kasih registrar sebagai autor karena saya juga banyak sekali menerima email bu saya mau submit bagaimana caranya begitu pertanyaan sederhana begitu tetapi ya sepertinya memang belum paham bagaimana mendaftarkan submit jurnal secara online jadi ini jika kita sudah menemukan jurnal yang dituju pasti disana ada fitur register jika kita belum memiliki akun tetapi kita jika sudah pernah publis disana sudah pernah mempunyai akun disana kita tinggal login saja kemudian kemudian adalah ya jadi register ini sebenarnya untuk yang membuat akun pertama kali kita klik register kemudian kita membuat username dan password itu sesuai dengan monggo itu apakah itu nama first name last name silahkan itu adalah sesuai dengan author yang yang akan memasukkan artikel kemudian setelah kita register nanti akan keluar seperti ini adalah profil profil username password kemudian disini ada kapca ini kemudian nanti kita diminta memasukkan first name middle name last name kemudian afiliasi afiliasi penulis sebaiknya disini jadi karena itu nanti akan keluar langsung pada metadata Bapak Ibu dan nanti editor secara langsung bisa terlihat ini authornya siapa afiliasinya dari mana itu hal pertama yang nanti akan terlihat pada pada akun editor kemudian email email ini nanti dimasukkan ini kalau dari beberapa jurnal yang pernah saya saya apply itu email biasanya email institusi email confirm email kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki ORCID ID bisa disampaikan jadi ini adalah data Bapak Ibu semua dan di bawah di sini bisa dilihat adalah register register siapa register yang author ini adalah langsung defaultnya langsung di cek nanti Bapak Ibu bisa centang di author atau Bapak Ibu juga ingin jadi reviewer jadi akun sebagai reviewer juga bisa centang di sini sebagai author dan juga dan jika Bapak Ibu bersedia sebagai reviewer kemudian jika Bapak Ibu nanti sudah selesai nanti akan di bawah ini ada menu save nanti di save nanti akan keluar seperti ini ini adalah akun Bapak Ibu akun Bapak Ibu di sini adalah terdiri sepertinya active submission jadi kalau archive ini klik di archive untuk melihat archive yang lalu artinya jika Bapak Ibu pernah dulu submit artikel di mungkin JPSR nanti keluar di archive ini aktif ini yang saat ini Bapak Ibu akan apply kemudian jika ini nanti diabaikan ini saja nanti saya jelaskan ini adalah status artikel kemudian jika Bapak Ibu ingin submit manuskrip maka akan harus klik di start new submission di klik kemudian nanti akan keluar seperti ini untuk tampilannya itu akan sangat bergantung dari OJS yang OJS jurnal yang Bapak Ibu tujuh tapi untuk kali ini saya menggunakan OJS yang UNS miliki jadi setelah kalau kita akan mulai submission nanti disini akan ada checklist ini adalah harus Bapak Ibu checklist semua karena kalau tidak dicentang nanti tidak keluar tidak mau resit ke step selanjutnya sehingga klik semua checklist kemudian save and continue apa isi checklist ini jadi untuk benar-benar memastikan author bahwa the submission has not previously published jadi checklist ini mengingatkan bahwa artikel Bapak Ibu ini memang benar sebelumnya belum pernah dipublish dimanapun kemudian yang kedua the submission file is in open office Microsoft Word RTF atau yang sejenisnya jadi ini memang seperti yang saya sampaikan tadi sehingga kami pihak jurnal bisa melakukan review memberikan komen kalau dalam bentuk PDF nanti diapak-apakan kemudian where available URL for the reference have been provided jadi untuk referensinya kemudian the text is single space ini centang saja kalau the text is single space use 12 point font kalau ini disesuaikan dengan author guideline-nya dicentang saja the text adheres to the stylistic and bibliography requirement outline in the author guideline ini juga dicentang jadi memastikan bahwa sebenarnya Bapak-Ibu sudah memenuhi author guideline yang dipersyaratkan pada jurnal tersebut harapannya kami juga menerima jurnal dari Bapak-Ibu sudah sesuai author guideline dicentang kemudian ini ada proses review nanti nanti submitting to be reverse section of the journal ensuring blind review jadi untuk blind review kami di jurnal JBSR juga menerapkan double blind review kemudian ini semua dicentang kemudian save and continue nanti di save and continue akan keluar file seperti ini langkah kedua adalah mengunggah file mengunggah file mengunggah file-nya yaitu adalah choose file nanti file mana yang apa yang akan dituju kemudian di upload disini saya memberikan contoh file yang sudah terunggah jadi file yang sudah terupload mungkin dalam jika apply di jurnal kami jika ada kesulitan mengunggah bisa menghubungi saya ada sharing pengalaman juga ada author yang kontak saya saya sudah beberapa kali upload kok tidak bisa tidak bisa saya sudah memberikan petunjuk tetapi tidak bisa akhirnya saya minta kirim ke email saya saja nanti coba saya undahkan memang ternyata benar saya mengunggah juga kesulitan ternyata filenya untuk ini setting dari OJS jadi maksimal adalah 10 giga maksimal 10 gambarnya besar resolusinya sehingga kalau lebih dari 10 giga sepertinya akan kesulitan jadi itu kami akhirnya modifikasi sedikit untuk resolusi tidak terlalu rendah juga tapi itu sehingga resolusi yang sesuai sehingga masa itu artikel tersebut akhirnya bisa di upload jadi kalau Bapak Ibu mengunggah suatu artikel jika ada kesulitan bisa kontak ke mestinya ada tertulis di sana harus menghubungi siapa kemudian setelah itu tadi diunggah nanti save and continue kemudian langkah tiga dalam memasukkan metadata itu adalah seperti yang tertampil di sini author author nanti ini pertama biasanya hanya satu nama first name last name email emailnya kemudian di afiliasi POM ini diisi lengkap untuk ditampilkan di author affiliation jadi kalau Bapak Ibu pernah di upload di jurnal online nanti afiliasi Bapak Ibu dari program Jujuy Farmasi Universitas 11 Maret itu nanti tampilnya di halaman di author affiliation jadi kalau Bapak Ibu salah disitu implikasinya kalau itu sudah first site langsung terlihat disitu author affiliation jadi harapannya ditulis dengan benar kemudian jika biasanya kalau penelitian itu tidak hanya satu author sehingga bisa ditambahkan add author disini sebanyak yang Bapak Ibu perlukan klik add author menambahkan penulis biasanya kalau di jurnal-jurnal yang di jurnal-jurnal luar negeri itu satu author biasanya satu email akan diberi email kemudian kelanjutan dari langkah ketiga tadi mengisi metadata tadi ada author author banyak kita masukkan title dan abstract title nya adalah ini judul abstract nya dimasukkan kemudian disini ada keyword keyword itu seperti yang Ibu dia sampaikan itu sangat menentukan bagaimana kita bisa disitasi bagaimana orang nanti melihat kita sehingga keyword ini harus dimasukkan dan dipisahkan oleh titik koma kenapa kok titik koma jadi harus menggunakan titik koma kemudian untuk jurnal-jurnal kalau di dalam jurnal nasional jurnal nasional kadang kita ada title bahasa inggris dan bahasa inggris dan bahasa indonesia bahasa inggris dan bahasa indonesia mana yang harus dimasukkan terjadi teknik yang dimasukkan bahasa indonesia abstrak dimasukkan judul bahasa inggris abstrak bahasa inggris biasanya kalau judul bahasa inggris tidak ada title bahasa indonesia jadi itu tadi kalau full tag bahasa indonesia judul dan abstrak yang dimasukkan ke dalam metadata itu bahasa indonesia kemudian selesai dengan langkah ketiga kita save and continue kemudian nanti langkah keempat uploading supplementary files uploading supplementary files ini bisa dimanfaatkan untuk bapak ibu yang mungkin datanya itu cukup banyak sehingga dalam full tag biasanya kita menghasil menampilkan data-data utama yang terkait dengan riset kita tapi masih ada data data yang bisa kalau diperlukan bisa dilihat untuk mensupport data utama saya nah itu biasanya diunggah di supplementary file dan langkah kelima adalah konfirmasi sufficient jadi disini yang kelima ini adalah file summary adalah ini nama original file kita kemudian dalam bentuk word kemudian kalau sudah selesai ini kita bisa klik finish and finish submission ini setelah tadi finish submission kita nanti akan keluar di menu utama lagi yaitu active submission disini tadi jadi untuk yang lain yang pertama ini jika kita baru mensubmit ini ini adalah id kita ini tanggal submit kita ini saya buat contohnya kemarin kemudian ini adalah jenisnya artikel ini statusnya bagaimana tunggu kemudian ternyata autor ini sudah dua kali submit dengan id sekian pada tanggal sekian dengan judul ini ini status manuskripnya sedang dalam in review jadi editor sudah melanjutkan ke membagikan manuskrip untuk direview oleh reviewer ini status manuskrip selama review ini nanti setelah bapak ibu jadi ini adalah status manuskrip jika in review ini sudah hasil dari review ternyata hasil dari review adalah revision required jadi manuskrip bapak ibu ini memerlukan macam minor minor revisi dari reviewer jika bapak ibu sudah menerima hasil review kemudian manuskrip revisi itu diunggah di akun bapak ibu akun bapak ibu disini siapa choose file dan nanti di upload kemudian jika nanti bapak ibu melihat akun jadi nanti dilihat apakah diterima atau tidak kalau in editing artinya manuskrip bapak ibu sudah di approve dan sudah melalui dalam proses editing editing layout biasanya layout kemudian minor correction yang diperlukan untuk improving the manuscript mungkin itu pak dari saya kalau jika ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum wassalamualaikum walaikum 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 terima kasih Bu Dinar atas materinya saya kira tadi materi yang terkait penulisan secara umum maupun teknis bagaimana untuk submit ke GPSR seperti itu baik saya kira untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan saya kira cukup banyak pertanyaan dari audiens dan beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Prof. Gia tadi yang ada 14 terima kasih Prof. Gia sudah langsung menjawab ini dan untuk jawaban juga bisa diakses untuk Bapak Ibu yang lain tidak hanya yang menjawab tadi sudah bisa dibaca oleh audiens semuanya mungkin tadi kalau misalnya dari pertanyaan Prof. Gia masih ada feedback dari audiens semoga masih saya kira bisa disampaikan feedbacknya dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh Prof. Gia secara tertulis tadi baik mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ke Bu Dinar jadi ini pertanyaan pertama dari tidak ada keterangan nama Budinar kalau misalnya dosen luar biasa belum berhombis kemudian afiliasinya harus ditulis seperti apa pertanyaannya kemudian mungkin berikutnya langsung juga dari tanpa nama ini untuk Budinar mohon info berapa lama waktu rata-rata yang diputuhkan dari submit hingga mendapatkan keputusan diterima atau ditolak oleh Jurnal Farmasi JPSR Terima kasih untuk pertanyaannya untuk yang pertama adalah dosen luar biasa ini dosen luar biasa itu maksudnya bagaimana ya apakah punya institusi tetapi institusinya mungkin seperti di S1 Farmasi apoteker di rumah sakit siapa Muhammadiyah Solo bukan di S1 Farmasi tetapi institusinya di rumah sakit itu juga sangat tidak masalah jadi institusi tetapnya di mana institusi tetapnya jadi seperti yang kita lakukan di S1 Farmasi mungkin ada pesan praktisi untuk undang-undang kefarmasian kita mengambil dari IAI itu home base tetapnya saja yang dimasukkan sebagai afiliasi kemudian untuk waktu rata-rata dari submission sampai publis itu sangat tergantung kalau kurang lebih kalau online itu biasanya adalah karena sudah ada sistem yang termonitor author juga bisa melacak seperti yang saya sampaikan oh saya sejak dalam WTJ oh status saya masih in review kalau ini sudah mengarah ke review sudah dalam unreview reviewer kemudian itu biasanya kurang lebih tiga bulan tapi itu sangat-sangat tergantung dari tergantung dari jurnalnya jadi bisa dilihat di apa namanya di author headline atau di di about gitu ya di jurnal tersebut average bahwa kadang ring sekali gitu-gitu ya kita sudah melakukan review itu sudah ada hasil review dan revision required itu hasilnya dan kembalikan ke author yang disappear entah kemana begitu ya jadi itu memang sangat memerlukan dua belah pihak author juga memang berniat untuk merevisi dan untuk mempublis dan itu akan disupport oleh jurnalnya begitu saya rasa baik Bu Dinar atas tanggapannya kemudian selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak atau Mas Muhammad Fatul Mu'in untuk Bu Dinar yang pertama saya pernah menerbitkan tiga artikel di tiga jurnal yang berbeda ada tiga kasus ternyata yang ditemui yang pertama artikel saya tidak diberikan doi bagaimana saya memberikan doi kemudian artikel yang kedua artikel saya punya doi tapi pas dicek ternyata tidak ditemukan jadi tidak valid yang ketiga artikel saya memperoleh doa doi yang berbeda bagaimana apa namanya untuk kasus-kasus seperti ini langsung di respon Pak tadi yang pertama artikelnya tidak punya doi gitu ya Pak ya bagaimana saya memberikan doi jadi coba untuk artikel yang tidak punya doi ini jadi Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan Prodia jika kita melihat kita submit ke dalam suatu jurnal itu tolong diperhatikan apa yang apa yang bisa di yang bisa yang diberikan oleh jurnal tersebut tersebut salah satunya adalah biasanya parameternya indeksasinya salah satu minimal jurnal nasional itu sekarang harus memiliki doi jadi doi itu digital object identifier itu salah satu yang dipersyaratkan jika jurnal itu sudah ter akreditasi di itu salah satunya dipersyaratkan apakah masing-masing artikel sudah memiliki doi jadi karena kalau kita mau meningkatkan akreditasi itu yang satu harus dicentang kalau dicentang tidak bisa tidak bisa mendaftar akreditasi jadi bisa jadi Bapak waktu mendaftar itu tolong diperhatikan itu jadi doi itu adalah identitas artikel kita kalau di seluruh dunia jadi doi itu hanya 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 ada satu yang yang dimiliki hanya satu dan tidak akan ada yang sama sehingga kalau Bapak memilih jurnal tolong diperhatikan ada jurnal terus pun sudah terdaftar sudah tergabung dengan cross-track atau belum dan saya sarankan selama jurnal itu itu sudah terindeks akreditasi nasional baik Sintak 6 itu pasti sudah memiliki doi jadi itu tolong dicek sehingga sayang juga kalau artikel kita tidak memiliki doi temudu adalah ada 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 dua artikel ya ada dua yang pertama tadi dicek tidak valid yang berikutnya adalah dua doi yang berbeda tidak tidak valid artikel dua doi yang berbeda oke kalau doinya itu dicek tidak valid coba ditanyakan ke penerbitnya ke jurnalnya karena itu jadi doi itu sebenarnya itu biasanya jurnal itu tidak akan berlangganan sendiri tapi kalau kasus di UNS yang memiliki karena doi itu berbayar kita memiliki doi itu berbayar setahun itu saya kurang tahu tetapi karena kita terafiliasi di jurnal UNS jadi UNS yang yang mengelola itu nah jika memang jurnal tersebut sudah biasanya terafiliasi pada institusi yang sudah kredibel saya rasa itu tidak perlu dipermasalahkan tetapi yang doi tadi tidak valid itu ada beberapa kemungkinan jadi kadang apa doi itu karena yang mendaftar bayangkan satu jurnal kalau CBSR itu 9 artikel per nomor gitu ya di UNS itu ada 45 jurnal jikalikan berapa jadi memang kalau untuk mendaftar doi itu sangat banyak sekali dan itu seluruh dunia jadi biasanya itu bertahap jadi kalau pada saat bapak mengecek doi itu pas datahnya terlalu kalau di UNS itu belum masuk itu memang belum bisa di dianggap belum valid tapi coba di cek regular lagi atau kalau memang artikel saya sudah lama tapi kok belum valid coba ditanyakan ke mana ke jurnalnya karena itu yang bisa mengutatik doi atau tidak itu memang jurnalnya karena itu terkait dengan register ke cross-fave nya terus kemudian kalau ada dua satu artikel ada dua doi gitu ya Pak ya dua doi ini yang baru saya tahu karena kalau artikel itu judulnya sama karena metadata itu Pak yang kita masukkan tadi metadata itu author author nanti ada corresponding author titlenya sama abstraknya sama nanti ada referensinya sama itu pasti akan crash kalau kalau apa didaftarkan lagi gitu Pak jadi ini tolong coba di cross-check lagi ke jurnal yang disangkutan karena agak sulit juga dengan metadata yang sama bisa keluar dua doi kecuali metadata tidak sama metadata yang tidak sama yang saya maksud tadi metadata itu adalah yang dimasukkan author kemudian title apa namanya abstrak kecuali kalau masukkan satu bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris itu Pak bisa jadi satu bahasa Inggris sehingga itu tidak disarankan tidak disarankan untuk untuk apa itu memang agak tricky artikel yang ada title bahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian ada abstrak itu memang di 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 art jurnal sudah sepakat kalau artikel bahasa Indonesia sejujurnya artikel bahasa Indonesia karena itu nanti akan membingungkan metadata mungkin bisa jadi karena titelnya bahasa Indonesia bahasa Inggris bisa jadi seperti itu coba di cross-check lagi datanya karena kalau datanya sama itu pasti crash itu oke ini masih ada pertanyaan lanjutkan untuk tiga kasus tersebut apakah boleh saya create DOI dari ResearchGate atau Zenudo atau yang lain create DOI ya Pak ya sepertinya itu tidak bisa kalau create create sendiri karena itu tergantung dengan metadata tadi jadi kita metadata itu diambil dari data yang Bapak masukkan tadi ke akun artikel tersebut dan itu nanti diregistrasikan diregistrasikan ke cross-check itu dengan institusi jadi dengan institusi yang sudah berlangganan jadi kalau saya sendiri walaupun saya sering mendaftarkan DOI lewat UNS saya mendaftar sendiri itu tidak bisa karena itu harus institusi yang memang sudah berlangganan dan sudah tercatat di sana tidak bisa selanjutnya ini masih dari Pak Muhammad Fatul Muin apakah kadang-kadang dalam proses penerbitan menunggu itu lama kemudian apakah tidak masalah jika upload preprinted pada repositor umum apakah preprinted yang pernah diunggah akan berdampak selama proses review mungkin izin menjawab ini berdasarkan beberapa kali saya ikut semacam workshop yang diadakan Arjuna dengan Prof. Lukman itu sebagai pembicaranya jadi banyak juga sharing di sana jadi seperti preprinted itu bagaimana apakah seperti ini kalau kita mahasiswa itu di Garuda atau apa itu memang itu nanti dalam jurnal itu ada tadi Bu Prof dia juga sudah menyampaikan plagiarism nanti sebelum mengunggah sekarang jurnal-jurnal itu mempersyaratkan adanya screening menggunakan bisa itu turnitin kalau di WS adanya turnitin ada lagi menggunakan apa Budia kalau selain turnitin untuk identikit betul itu jadi itu nanti sebelum kebijakannya setiap artikel yang dipublish harus melalui plagiarism scanning kalau di WS berlangganannya turnitin itu yang kami gunakan sehingga jika Bapak Ibu itu sudah pernah mengunggahnya secara online itu pasti akan terdeteksi itu pasti akan terdeteksi sehingga itu pasti akan tidak 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 di tidak tidak akan dianggap nanti kalau jurnal itu akan publis maka akan melanggari terkenaan plagiarism terdeteksi sebaiknya kalau di UNS sepertinya bisa kan tidak dipublikasi hanya biasanya itu ada kalau memang ada artikel sebaiknya tidak dipublish sebelum artikel online kita kalau setelah itu bisa tapi sebelum kita publish jana begitu jawaban dari Arjuna berikutnya dari Claudia ke Budinar izin bertanya terkait pemasukan jurnal di atau sublet jurnal di JPSJ apakah ada waktu tertentu dan apakah dan adakah jurnal khusus yang saya ulangi apakah ada untuk sublet JPSJ itu bisa terus atau hanya waktu tertentu yang kedua apakah ada jurnal yang prioritas jadi mungkin jurnal-jurnal yang diprioritaskan atau urut berdasarkan waktu subletnya untuk di JPSJ jadi untuk sublet di JPSJ itu tidak ada waktu tertentu silahkan submit se-ready artikel melihat quick screen tadi seperti yang saya sampaikan kemudian nanti jika oke dilanjutkan ke reviewer reviewer nanti minimal ada dua reviewer kemudian hasil itu masih ada proses panjang di sana semakin pengalaman saya semakin cepat author itu merespon merevisi semakin cepat itu publish jadi walaupun ada yang publish yang sudah submit mumpamanya submitnya bulan pertengahan tahun lalu 2019 sudah dikembalikan terus mungkin mbak klaudia submitnya baru akhir tahun lalu desember 2019 tetapi begitu revisi diperoleh tadi menjawab pertanyaannya waktu-wakunya itu silakan seledihnya dan apa namanya secepat sedikit merespon hasil revisi dari reviewer kemudian apakah ada tema-tema tertentu tema-tema itu selama itu masuk dalam skop yang tertulis pada JBSR itu apa sangat kita sangat welcome begitu tetapi ada perkecualian tadi memang untuk yang manajemen sosial tadi yang kami sudah tidak terima lagi itu memang tidak sudah tidak masuk dalam skop kami lagi semua welcome untuk yang sesuai dengan skop begitu Pak Santono baik 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 sekalian mungkin masih banyak pertanyaan tapi karena waktu ya saya tidak bisa membuka waktu lebih lama panjang lagi untuk sesi tanya jawab tapi mungkin sebelum saya tutup mungkin tadi semua pertanyaan sudah dijawab Prof Dia ya secara tertulis mungkin ada yang ingin diperkuat lagi secara alesan langsung untuk pertanyaan tadi oh baik ini ada tiga yang 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 ingin bertanya ya gimana ini mungkin satu ya Pak Mas Ahmad Rokiban silahkan untuk pertanyaan Pak Ahmad atau berikutnya Erza Genetrika silahkan Mbak Erza Sinyalnya mungkin ya Pak Saptono ya tempatnya tempatnya Mbak Erza atau Mbak Atri Ulandari yang resen tadi silahkan langsung untuk menyampaikan pertanyaan Oke mungkin saya kembali ke Prof Dia tadi mungkin ada ada Prof yang ingin diperkuat lagi untuk jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang mana ya Pak Sap mungkin yang perlu masih perlu diperkuat iya sepertinya kan kalau teman-teman yang tanya tadi sebenarnya masalah apa ya teknis ya misalnya tadi ada yang DOI kemudian ada yang apa namanya repositori kemudian kemudian pengenalan skopus ya mungkin teman-teman ada yang tanya juga tadi mengenal predatory journal kemudian itu kan kalau sudah dosen ya kalau dosen mungkin menghindari jurnal-jurnal yang sifatnya predator kemudian kemudian apa namanya satu lagi tadi saya yang proses penulisan malah sedikit jadi sepertinya yang mungkin beberapa teman-teman ini sudah menulis hanya sekarang strateginya strateginya adalah mencari jurnalnya mungkin ya soalnya yang strategi menulis sepertinya tadi hanya satu atau dua saja yang tanya tentang kriteria menarik dan bermanfaat terus judul seperti apa yang lainnya kalau dari pertanyaan kok saya cenderung apa namanya secara teknis mungkin teman-teman ini yang bertanya ini sudah sekaligus untuk tema berikutnya mungkin Pak Satono kalau seperti ini berarti mungkin yang menulis sudah katam gitu ya cuma tinggal mencari jurnalnya tapi pengenalannya Bu Dinar sudah di jurnal yang ini ya IJ JPSCR yang JPSCR Sinta 3 mungkin besok Bu Dinar bisa memberikan untuk yang Sinta 2 Sinta 1 kemudian masuk yang Skopus seperti itu sepertinya teman-teman sudah apa namanya mengarah ke sana ini tantangan untuk yang webinar selanjutnya kalau saya sih itu saja jadi istilahnya mungkin kalau bukan mahasiswa kalau mahasiswa mesti tetap harus belajar nulis cuma pesan saya tadi jangan kopas jangan kopas mentah-mentah kalau mau ngirim artikel itu tetap kalimatnya harus kita tinggalkan itu yang untuk mahasiswa entah itu S1 S2 kemudian untuk Bapak Ibu dosen kalau kita ingin produktif maka kita luangkan waktu selama weekend itu 3 jam saja hanya 3 jam 3 jam dari 24 jam itu kan sedikit sekali kalau sudah 3 jam tinggal pergilah kemudian yang topik selanjutnya untuk Pak Pak Sabtono dan Bu Dinar mungkin ini pengenalan yang lebih ke pengenalan jurnalnya saya kira itu saja Pak Sabtono Bu Dinar sukses terus untuk JPSCR baik terima kasih Bu Dian atas saran-saran dan masukannya saya kira sangat bergerak bergerak sekali untuk pemajuan JPSCR baik Bapak Ibu karena waktu maka webinar hari ini tidak bisa saya perpanjang tapi sebelum saya akhiri saya sampaikan kembali untuk materi nanti akan diunggah atau webinar ini akan diunggah secara di Youtube jadi bisa dipercana lagi seperti itu materi saya kira nanti tergantung narasumber apakah boleh diakses sama atau boleh diminta atau diakses oleh audien kalau bisa nanti akan kita kirim kita share lewat email seperti itu Bapak Ibu semua tapi yang jelas nanti Bapak Ibu bisa meresani lagi materi hari ini lewat Youtube seperti itu kemudian tadi juga saya ingatkan untuk Bapak Ibu untuk presensi untuk mengerjakan semua tapi yang jelas nanti Bapak Ibu bisa meresani lagi materi hari ini lewat Youtube untuk mengerjakan proses ya untuk sebagai presensi ya jadi monggo nanti dikerjakan soalnya mudah ya soalnya mudah-mudah jadi minimal nanti nilainya 70 70 ya yang mendapat seringkat ya tapi soalnya mudah-mudah tidak usah khawatir Bapak Ibu mungkin apa namanya harus saya akhiri untuk webinar kali ini terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di webinar hari ini dan juga kembali saya ucapkan terima kasih untuk Narasumber Prof Diyaryani dan juga Ibu Dinar apa namanya mungkin kita bisa bersoal lagi di webinar berikutnya baik terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit Pak Satono Budinar Bapak Ibu Tuhan 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 Amin Terima kasih Terima kasih.